Intro Saya memang sejak awal membuat list 10 orang itu fotografer pilihan Mas Roy itu memang udah harus ada gitu Karena saya pun dulu pernah difoto, saya suka karakter fotonya yang rata-rata hitam putih Apalagi respons Mas Roy itu ketika saya bilang, Mas saya mau bikin ini nih buat ulang tahun saya yang ke-50 Dan saya ceritakan secara garis besar, Mas Roy itu gak pake nanya apapun gitu Siap mbak, saya ikut gitu Nah ini asik nih kayaknya, gimana caranya nih Langsung di kepala saya mikir ide, apa ya gitu Saya pikir ini sangat misterius gitu maksudnya gitu ya Bayangan saya setiap kita memotret-portret itu ada satu unsur yang misteri yang buat saya menarik Dulunya mbak Sandinat tidak berhijab, terus berhijab, keturunan yang macem-macem gitu kan Itu ini unik loh ini Kayaknya saya harus bikin yang tetap misteri Yang orang kalau lihat, silahkan berinterpretasi Apalah gitu kan Tapi yang membekas di diri saya adalah mbak Sandinat itu tegas, lugas gitu kan Fotografinya pun saya bisa main-main lighting Hitam putih Saya sendiri kan memang tidak pernah setengah-setengah kalau melakukan sesuatu Sekalipun di tengah hitam dan putih pasti ada abu-abu gitu Tapi kan kalau kita lihat kontras yang ada dalam hitam dan putih Terutama dalam foto yang Mas Roy ambil itu cukup bisa menggambarkan saya Ada warna tapi di wajahnya susahnya hitam putih Ketika saya dan mbak Sandinat ngobrol gitu Oh kita akan bikin foto gini-gini, kita lagi setting, lagi siap gitu Saya lihat gitu, tiba-tiba pada saat itu aja Mbak Sandinat pakai masker, saya pakai masker kita berhadapan Ngomong gitu, saya ngerasa ini nih, saya pengen capture matanya gitu loh Matanya yang cerdas, tajam gitu ya Nah itu coba kita capture itu aja, selilingnya gelap Kebetulan juga kan, ya kita pemotretan ini pada saat pandemi Jadi pakai masker itu udah kayaknya keharusan kan buat kita semua Saya rasa ini juga menjadi satu simbol gitu Yang satu saat nanti, entah kapan, mungkin anak cucu atau siapa Terus masih berpuluh-puluh tahun kemudian Misal ini jadi buku atau dipamerkan juga Ini jadi satu tonggak gitu Kenapa saya suka juga bikin portrait, rata-rata hitam putih Karena ketika kita capture foto hitam putih portrait itu Yang kita capture itu soul-nya seseorang Lebih ke misteri sebetulnya Kita nggak bisa kenal 100% lah dengan orang Bahkan mungkin yang punya istri, istrinya sendiri Yang punya suami, suaminya sendiri kita nggak akan kenal 100% Nah itu buat saya foto hitam putih itu merepresentasikan itu tadi tuh Misteri yang kita nggak tahu Dan ada tiga foto yang saya capture-nya bener-bener sharp gitu Oke seperti biasa saya lakukan Tapi juga saya ingin bikin foto-foto yang agak-agak blur yang agak-agak Kayaknya nih orang bisa motret nggak sih sebenernya gitu Itu kalau di display sendiri itu foto itu Kalau nggak usah dikasih tahu yang motret roi genggam Orang ini siapa sih motretnya bisa motret nggak sih nggak fokus gitu kan Tapi buat saya blur itu atau shaking foto itu juga misteri disitu ada Kalau yang sharp, yang detail Karena bayangan saya ada satu foto yang Bahasa Andrina itu full badan Kalau di print real size gitu, itu keren loh Itu saya pakai medium format Fuji GFX Tapi kalau yang ada shaking atau apa, saya pakai Leica Saya amat sangat senang merasa tersanjung, terhormat Itu buat saya hadiah yang luar biasa Dan Mas Roy total banget Sekalipun ini bisa dikatakan proyek pertemanan gitu yang bukan profesional Tapi tidak ada mengurangi kadar profesionalitas Dari kinerjanya, dari dedikasinya This is the Roy genggam that I know And this is the Roy genggam that I admire Thank you banget Mas Roy genggam And this is the Roy genggam